Kebenaran tersembunyi yang selama ini tidak kita ketahui sebagai orang Indonesia Apa kebenaran tersembunyi tersebut? Kebenaran tersembunyi tersebut yaitu Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari Pendiri NU Segalikus Pendiri Pondok Pesantren Mengingkari dengan keras adanya perayaan maulid Nabi Kiai Haji Hashim Ash'ari Pendiri Pondok Pesantren Tebu Irang Mengingkari keras adanya perayaan maulid Nabi Kita sebagai orang Indonesia tidak tahu selama ini dibohongi Disembunyikan kebenaran ini Agar umat Islam merayakan Ini pernyataan Kiai Haji Hashim Ash'ari Kenapa kalau kita berpedoman pada Kiai Haji Hashim Ash'ari Pendapat kita mengikuti pendapat Kiai Haji Hashim Ash'ari Kenapa kita mengikuti perayaan maulid Nabi Kenapa tidak mengikuti langsung Kiai Haji Hashim Ash'ari Mestinya kita mengikuti Apa yang diwajarkan oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari Kalau memang kita mengikuti pendapat beliau Kiai Haji Hashim Ash'ari Melarang keras Kiai Haji Hash'ari Dimana beliau melarangnya Di dalam kitabnya Bisa dilihat nanti di dalam kitabnya Dalam Pendapat Kiai Haji Hashim Ash'ari Ma'ashir al-Muslimin Nahimakumullah Jika sudah tahu Hakikat yang sebenarnya Awal mula adanya perayaan murid Nabi Sallallahu wa'ala Halulah Al-Syatiyah Haji Hashim Ash'ari Ini menulis banyak kitab Salah satunya yang bicara mengenai maulid Itu beliau menulis kitab Artinya apa? Terjemahannya apa? Atan biha al-wajibah Adalah bicara mengenai peringatan-peringatan Yang harus beliau sampaikan Ini yang wajib Bagi siapa? Bagi orang yang membuat acara maulid Tapi lanjutannya jangan diputus Bilmungkau Diisi dengan hal-hal yang mungkau Rumah yang judul ini Ada kelompok-kelompok Atau orang-orang itu yang menyalah paham Ada yang memahami Ini salah paham Dikira Haji Hashim Ash'ari Tidak setuju dengan peringatan maulid Itu kalau diputus memang bahaya Maknanya bisa berubah Kalau bilmungkau Tidak dibaca Itu terputus maknanya Menjadi Atan biha Atan biha Bilmungkau Nah, padahal Hal-hal Nusya Bagi Hashim Ash'ari Itu memberi peringatan Bagi orang yang Kalau mengadakan maulid Itu diisi dengan hal-hal yang mungkau Itu yang tidak boleh Ada pesta Lalu disitu terjadi ikhtilat Yang tanpa batas Sehingga melanggar garis-garis syakhi Percampuran laki-laki perempuan Berdosa-dosa Atau maulid Tapi isinya Konser lagu Apa Mundang menyanyi Ini tidak tepat Itu namanya Bilmungkau Ya, itulah yang oleh Khadratu Syekhi Haji Masyid Ahasim Ash'ari Itu diluruskan Tidak boleh seperti itu Tapi kalau kita Mengadakan seperti ini Di masjid Yang jelas tempatnya saja Penuh barokah Lalu yang kita baca adalah Maulid Ad-Dibari Lalu terkondisikan Kudunya Semua mendengarkan Hikmah Maulid Yang mana Hikmah Maulid ini Bisa menjadi bekal kita Untuk menjalani kehidupan kita Maka ini Sangat-sangat Hianjur Kan begitu